Artis sekaligus model Sintiara Alona ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, usai dirinya membiarkan prostitusi terjadi di hotelnya di kawasan Kreo Tanggerang. Diberitakan Tribunius Kabiat Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 19 Maret 2021 mengatakan, atas tindakannya tersebut Sintiara Alona terancam hukuman 10 tahun penjara. Sintiara dijerat pasal berlapis yakni pasal 76 Jungto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP. Yusri mengatakan hotel tersebut jadi tempat prostitusi bahkan untuk perempuan di bawah umur. Ada 15 orang yang merupakan anak di bawah umur yang rata-rata usianya 14 sampai 15 tahun. Para anak di bawah umur tersebut ditambahkan Yusri disewakan ke pria hidung belang dengan tarif beragam mulai dari 400 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah. Kemudian dibagi-bagi lagi ada yang untuk biaya hotel dan potongan lainnya. Karena itulah selain Sintiara Alona, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial AA dan DA. AA sebagai pengelola, sementara DA sebagai muncikari. Sebelumnya Sintiara Alona ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan prostitusi. Saat penggerebekan di hotel miliknya, memang Sintiara tidak ada di lokasi. Sintiara tengah berada di kawasan BSD. Kemudian model 35 tahun itu diminta hadir ke Polda Metro Jaya pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat pada 17 Maret 2021 dini hari. Sintiara pun menjalani BAP dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. selamat menikmati. Terima kasih.